Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau bahas cara riset password di Windows 7 dengan menggunakan flashdisk installer atau bootable flashdisk Windows 7. Nah, buat kalian yang belum punya installernya, kalian bisa download ISO filenya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Jadi kasusnya seperti ini, saya punya laptop, ini laptopnya lupa passwordnya. Jadi ketika dimasukin passwordnya, dia muncul seperti ini, ini saya kosongin juga tidak bisa, masuk ke laptopnya. Nah, bagaimana cara untuk risetnya, ini gampang banget dan kemungkinan besar berhasil di semua laptop Windows 7. Kita akan langsung mulai saja, ini flashdisk USB installernya saya pasang dulu di laptop saya. Kemudian setelah itu kita restart laptopnya. Oke, ini laptopnya saya restart dulu. Kemudian setelah kita restart, kita masuk ke BIOS. Di setting BIOSnya di sini. Kemudian kita ubah boot optionnya. Supaya laptop ini membaca dari flashdisk. Untuk boot pertamanya. Oke, jika sudah kita ubah seperti ini, kita save change, kemudian kita restart lagi. Dan ini laptopnya sudah loading ke Windows dan membaca flashdisk yang saya gunakan. Kita tunggu sebentar. Sebenarnya riset password Windows 7 ini gampang banget dan kalian pasti bisa mempraktekannya. Asal kalian tonton video ini dengan teliti, dengan cermat, tidak ada yang di skip-skip. Tidak ada yang salah langkah. Oke, teman-teman. Kalau laptop kalian tampilannya sudah seperti ini, kalian jangan klik next. Karena kalau kalian klik next, nanti ini akan prosesnya berlanjut ke install Windows 7. Kalau muncul seperti ini, tekan tombol shift dan F10. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke drive C yang ada di laptop kita. Caranya di command promptnya ini, titik C, kemudian titik 2. Setelah itu tekan enter. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke folder Windows. Perintahnya ketik CD, spasi, Windows. Setelah itu tekan enter. Nah, sekarang sudah berada di foldernya Windows. Kita dari folder Windows masuk lagi ke folder sistem 32. Perintahnya ketik CD, spasi, sistem 32. Kemudian tekan enter. Nah, di dalam folder sistem 32 ini, kita akan merubah file utilman.exe dan cmd.exe. Caranya begini, kita ketik perintah rent, spasi, utilman.exe, spasi, utilman.exe, spasi, utilman.exe. Kemudian kita tekan enter. Untuk langkah selanjutnya, kita akan merubah file command atau cmd menjadi file utilman.exe. Caranya kita ketik rent, spasi, cmd.exe, spasi, utilman.exe. Kemudian tekan enter. Oke, setelah ini semua selesai, kita close dulu. Ini installernya kita close. Installer Windows 7-nya juga kita close. Nah, kemudian laptop akan merestart lagi. Pada saat restart, kita masuk ke sistem BIOS-nya lagi. Kita kembalikan settingan boot option-nya lagi ke semula. Supaya nanti pada saat laptop ini nyala, dia tidak baca flash disk lagi, tapi boot dengan membaca hard disk laptop ini. Oke, kita tunggu sampai laptop-nya nyala lagi. Ya, di sini teman-teman kita sudah kebuka ya tampilan Windows-nya. Kemudian kalian klik tombol yang ada di sebelah kiri bawah ini. Is of access. Kita klik. Yang nanti muncul adalah command prompt. Kenapa ini bisa muncul command prompt? Karena tadi kita sudah melakukan perubahan file cmd. Kita rename jadi utilman.exe. Jadi kalau kita klik utilman.exe munculnya cmd kayak gini. Nah, untuk merubah password user kita caranya gampang aja. Di sini user saya itu namanya del. Jadi untuk merubah password user del ini, kita tinggal ketik net spasi user spasi del spasi tanda bintang. Kemudian tekan enter. Type a password for the user. Kalau kalian mau tambahkan password, di sini kalian ketik password-nya. Tapi kalau enggak, ya di sini kosongin aja. User del di laptop saya, saya mau kosongin aja password-nya. Jadi di tampilan ini saya tinggal tekan enter. Kemudian retype the password to confirm juga saya kosongin. Kemudian saya tekan enter. Oke, setelah itu kita close. cmd-nya. Dan sekarang saya coba login ke laptop saya. Cerenc, cerenc, cerenc. Kita berhasil login ke laptop Windows 7. Jadi cara reset password Windows 7 hanya semudah itu teman-teman. Ini ampuh banget karena kalian bisa reset password Windows 7 di laptop kalian hanya menggunakan USB Flashdisk Installer Windows 7. Versi apapun yang kalian punya, kalian bisa lakukan dengan cara ini. Kalau kalian enggak punya installer Windows 7-nya, kalian download aja. ISO file-nya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan pelit-pelit klik tombol like di video ini. Jika merasa bermanfaat dengan video ini, bagikan ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya. Supaya kamu dapat notifikasi jika ada video baru yang di-upload di channel ini. Terima kasih. Wassalam. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.